Intro Pemirsa menjelang pilkada serentak tahun 2020 di 6 kabupaten kota di Bali, Poldebarri terus mengintensibkan agar warga pula dewata bisa mewujudkan pilkada aman dan damai. Terkait hal ini Direkturat Intelkam menggelar simak rama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Bali di Sanur dan Pasar. Pada simak rama kali ini, diri Intelkam Polde Bali yang diwakili ke Subdit 1 Kompol Ninyoman Wismawati bertatamuka langsung dengan Ketua KPID Bali Made Sunarsa. Dalam rangka pilkada serentak 2020 di 6 kabupaten kota di Bali, Kompol Wismawati mengajak KPID Bali untuk selalu bersinergi dengan kepolisian melalui peningkatan komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang lebih baik lagi dalam upaya untuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai. Sementara Ketua KPID Bali Made Sunarsa menuturkan pada dasarnya KPID memiliki tujuan sama, yaitu untuk mewujudkan Bali baik dan aman, terutama pada pelaksanaan pemilu maupun pilkada serentak tahun 2020. Via KPID sebagai lembaga penyiaran dalam hal ini, radio dan TV menawarkan untuk membuat iklan bersama antara Polda dengan KPID untuk mewujudkan pilkada yang baik dari sisi keamanan dan mencerdaskan pemilih. Iklan dimaksud disiarkan dalam bentuk iklan lainan masyarakat melalui radio dan televisi. KPID Bali juga sangat terbuka dan siap bekerjasama dalam rangka mewujudkan pilkada yang aman serta mencerdaskan pemilih. Selain itu, KPID Bali pun siap merespon ketika ada indikasi dari media elektronik radio dan TV yang tidak netra dalam pilkada 2020. Bahwa di kepolisian sendiri punya tupoksi, kita juga di KPID punya tupoksi, bagaimana kita mensinergikan, pertama bagaimana pilkada ke depan ini agar lebih baik, bagaimana kita mampu mencerdaskan pemilih lebih baik, mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama dalam bidang keamanan. Kemudian pada tahapan kampanye, tentu bagaimana calon, partai politik, semua yang berkiblak di politik itu, mampu untuk memberikan pencerdasan kepada pemilih, kepada konstituen, melalui iklan kampanye mereka. Nah, inilah yang kemudian kita sama-sama bersinergi. Ada hal-hal yang mungkin dengan tupoksi direkturat Intelkam itu, misalkan menemukan ada hal-hal yang ganjil, tentu ada langkah antisipasi yang bisa kita lakukan bersama. Nah, semisal misalkan tidak netralnya lembaga penyiaran dalam kajian mereka, tentu ini harus kita antisipasi bersama. Nah, ini harus kita bicarakan bersama-sama. Ditambahkan, KPID Bali juga sangat siap dan netral dalam pemilu maupun pilkada 2020, karena seluruh komisioner sepakat menjaga netralitas lembaga KPID Bali. Dengan demikian, KPID mengharapkan adanya komunikasi berkelanjutan terkait pengawasan penyiaran, sehingga apabila ada lembaga penyiaran terindikasi tidak netral dalam pemilu dan pilkada dapat ditindak. Berkaitan dengan pemilu kada, bahwa memang sudah diatur dalam standar program siaran. Itu berkaitan dengan pertama, netralitas. Kedua, bahwa dia juga harus mencoba untuk menempatkan diri sebagai orang yang memang mencerdaskan. Kemudian tidak boleh mendapatkan sesuatu dari kontestan ini. Apabila ini terjadi, maka tentu sesuai dengan undang-undang, maka dia harus dikenakan sanksi. Maka sanksi itu dimulai dari surat teguran tertulis, atau misalkan kalau mereka berulang, tentu kita akan kurangkan frekuensi dia untuk menayangkan hal-hal berkaitan dengan kampanye. Itu ada tahapannya nanti. Lebih jauh dijelaskan bahwa terkait tugas pokok dan fungsi KPID saat penyelenggaran pemilu dan pilkada ada di dalam satu pasal, sehingga KPID membuat MOU dengan penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Pihaknya pun siap menerima masukan dan arahan dari pihak Polda dalam mewujudkan pemilu yang aman dan baik, terutama pilkada serentak tahun 2020 mendatang. Indra Wijaya